Halo, selamat datang di Free Nimo Taro Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan semoga kalian berkahi cinta, kesehatan, rejeki dan apabila kalian berada dalam suatu kesempitan semoga diberi kemudahan, semoga penyelesaian itu cepat datang ke arahmu karena ini adalah tentang kabar baik dari semesta yang potensinya kamu dapatkan dalam waktu dekat ada dua pahal saja, kamu boleh pilih deck A, deck B, deck 1, atau deck 2 tapi aku ingatkan ini adalah tetap pembacaan umum pastinya tidak mungkin 100% nyambung atau cocok dan kalau mau lebih detail disarankan untuk personal reading di mana nomernya banyak lewat ya love list dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya dan apabila kalian belum bisa menentukanmu pilih yang mana di post aja videonya karena ini adalah kabar baik kamu boleh loh pilih dua-duanya oke, selamat ketemu nanti di file aku akan mulai dari file 1 ya bye halo Pak 1, kita akan lihat kabar baik dari semesta untukmu ya wow, sudah keluar saja itu energi, deck 1 ada satu pembaharuan ya Pak 1 oke oke, ini terbalik aku biarkan terbalik ya karena sepertinya yang kartu 3 ini aku lihat lebih ke keadaanmu sekarang ya akan ada suatu pembaharuan dari suatu kondisi keuangan kalau aku lihat finansial materi ya dimana sepertinya kamu ada suatu kekurangan di area tersebut atau ini adalah tentang suatu cinta dimana kamu sepertinya ada pengkhianatan ya seperti juga digambarkan 3 piala ini oke karena ini adalah general reading pembacaan umum ya love list jadi disini kamu ambil aja mana yang cocok karena aku lihat kondisimu sekarang di kehidupan cinta ada pengkhianatan ya di finansial aku rasa kenyamananmu seperti agak berkurang dikarenakan dimungkinkan karena pandemi ya dimungkinkan juga karena ada berbagai hal karena ini adalah tetap timeless ya sepertinya keuanganmu dan kenyamananmu itu turun kalau aku lihat ya seperti itu oke oke coba aku tarik klarifikasi dulu ya kamu sepertinya kalau kamu berada dalam suatu keluruhan finansial ya kamu tuh udah berusaha aku rasa ya udah berusaha sekuat kamu ya tapi sepertinya kesempatan itu belum datang seperti itu jadi disini aku rasa kamu kayak yang dulunya nyaman yang dulunya bisa melakukan apa yang kamu inginkan sepertinya harus ditahan dulu ya dan apabila ini ada keluruhan cinta aku rasa itu juga mengurangi kenyamananmu dalam hidup pastinya ya namanya ada pengkhianatan ngeenak dong ya kan oke ini ada ada king of one reverse s of pentacle reverse dan sepertinya ya kalau ini tentang cinta kamu seperti masih ragu untuk melangkah ya masih menunggu perbaikan ada ya ingin melangkah keluar dari relationship ini kamu masih ragu ya tapi kamu merasa kalau keluar dari relationship ini kamu merasa kamu akan mencapai bahagiamu lagi kamu akan meraih cintamu lagi ya seperti itu ada two of cups oke ada edit meja ada energy judgment ya oke ada hangman yes ada satu langkah terhenti kalau aku lihat ya seperti itu jadi ini belum kabar baik ya love list belum ya jadi masih melihat kondisimu sekarang karena biasanya kalau aku ya aku tuh kalau di persona reading pun di sebelum menjawab pertanyaan kabar baiknya apa nah dilihat dulu kamu seperti apa cerita dulu energinya ya bahwa kamu ada dalam suatu keluruhan cinta dan finansial bisa salah satu bisa dua-duanya kalau aku lihat disini ya oke ini ada dua piala ya oke ada dua piala bisa juga dimungkinkan ya kenyamanan hidupmu ini juga ngaruh ke maksud aku berpengaruh dari hubungan cintamu kalau aku rasa ya kamu disini aku lihat ada energy Virgo kamu ada ragu ngelangkah lah aku lihat disini ya masih stuck di suatu titik dimana kamu sepertinya aku rasa sih kamu udah ada yang berpasrah udah seperti menyerahkan kemu di hidupmu finansialmu cintamu kepada semesta aku lihat ya seperti itu tapi aku lihat sih kamu akan mendapatkan karma baikmu seperti digambarkan the judgment kamu akan mendapatkan kabar baik nanti ya tapi sepertinya disini yang terjadi ini ada satu tempat semesta untuk menguatin kamu aku rasa ya seperti itu oke oke coba aku lihat lagi ya di kabar baiknya apa sih ya seperti itu nanti kamu komen aja kamu ada suatu kesempitan di cinta atau di finansial ya seperti itu karena ini tetap jena reading jadi aku ngambilnya lebih ke energy umum ya ada di chariot oke betul pertolongan itu akan datang ya cepat lagi disini aku sih rasa ya tempat semesta itu untuk menguatin kamu seperti digamarkan di sembilan tongkat ini ya seperti juga digamarkan sembilan tongkat ini kamu kayak udah berdarah-darah udah berjuang ya but you are ready for another battle tapi sebenarnya kamu kuat kamu siap untuk menyambut lagi hidupmu kamu siap untuk membuka cakra wala baru di finansial ataupun aku rasa di karir dan di hidupan cinta ya karena pertolongan itu akan datang seperti ini ya kalau aku lihat gitu pertolongan yang akan datang dalam bentuk suatu ya ini pertolongan semesta ini kabar baiknya semesta akan datang untuk memberikan suatu kelegaan untuk memberikan suatu pencerahan nah seperti itu kalau aku lihat ya oke di back of the decknya aku lihat ada duel dimana duel ini ya ini tugasmu pesanmu untuk bermanifestasi duel atau sumur ya kalau aku pakai deck ini ini ada kartu tambahan tentang sumur duel biasanya sumur ini adalah kalau dongeng ya atau mungkin ini bukan dongeng ya bahwa sumur itu adalah tempat suatu pengharapan semesta itu tempat suatu pengharapan ilahi tempat suatu pengharapan jadi lebih ke manifestasi apa yang terjadi sekarang untuk menguatin kamu pertolongan akan datang ya seperti itu oke nah ini adalah tentang pesan kalau aku lihat lebih ke pesan kabar baiknya pertolongan akan datang nah dalam bentuk apakah pertolongan ini pertolongan itu aku akan buka lagi ini aku simpan dulu ya love list ya nanti biar kartunya lebih kelihatan ya jadi biar rapi ya oke coba aku buka pertolongannya seperti apa sih coba aku lihat ya dalam bentuk apa juga ya pertolongannya coba kita lihat ya kabar baiknya oke langsung demunnya keluar akan ada pencerahan sih aku lihat tapi tidak langsung jatuh ya misalnya jatuh langsung dari langit tapi pelahan secara pasti ya akan datang pertolongan itu ya karena demunnya terbalik kekhawatiranmu akan luruh ya aku rasa kecemasanmu gundah gulanamu ya pelan tapi pasti ya yang penting tadi ada energy the well untuk lebih ke manifestasi ya berdoa memohon dan serahkan kemudimu kepada Tuhan yang makuasa oke ada page of sword ya aku selihat seperti ini ya love list jadi oh my god ternyata dua yang jatuh nah ini adalah energy dimana sepertinya tempaan hidup ini ya suatu keluruhan di cinta atau di finansial itu adalah untuk lebih ke kamu aku lihat sih lebih kekuatan jiwamu ya tapi apapun itu kamu seperti nanti berdamai dengan yang terjadi dengan suatu kehilangan kehilangan materi kehilangan cinta kamu akan berdamai dan kamu sepertinya ya akan lebih menerima lebih berpasrah justru disitulah aku rasa kamu jadi bahagia dengan menerima apa adanya apa yang sudah terjadi kepadamu karena toh itu nguatin kamu ya energy the star ini kabar baiknya bahwa kamu akan terkoneksi dengan semesta spiritualitasmu terbangun aku rasa seperti itu ya aku rasa kalaupun kamu bermanifestasi tentang cinta ya ini di back of the deck nya dong ada the lovers ada cinta yang akan datang soulmate berarti kalau di belakang ada keluruhan tentang cinta aku rasa justru kamu dipisahkan dengan seseorang yang tidak layak untukmu dipisahkan dengan seseorang yang bukan ditakdirkan untukmu ataupun kalau ternyata kamu dulunya nikah itu kan juga energy soulmate kamu akan dan itu adalah suatu pembelajaran aku rasa dan ke depan kamu akan ketemu cinta sejati kalau gitu aku rasa ini hadiah semestinya tapi apabila ini ada tentang uang karir atau finansial aku rasa itu juga akan berjalan lebih ke pelan-pelan tapi pasti kalau aku lihatnya ada energy page of sorts dimana akan ada suatu kesempatan lah datang mungkin dari temen lama datang atau kamu tahu-tahu ketemu seseorang yang ternyata lagi butuh tenaga atau ketemu juga suatu ilham untuk bisnis sesuatu aku rasa seperti itu coba aku buka lagi kalau untuk keuangan gimana karena kalau urusan cinta sepertinya akan datang atau kamu dipersiapkan untuk energy soulmate oke-oke tuh kan men seimbang lagi walaupun sepertinya kalau untuk keuangan ya kamu masih harus berjuang kamu harus terus kekeh untuk meraih lagi kontrol hidupmu ya tapi apapun itu kabar baiknya disini jalan akan terbuka untukmu ya akan ada suatu jalan dimana aku rasa akan suatu ada ilham ya untuk bisnis untuk membuat apapun itu lebih ke passion ya karena ini adalah energinya tongkat misalnya kamu passionnya menulis sesuatu ke creative writing atau ke arah dimana kamu ingin jadi buka apa ya holistic produk-produk seperti itu monggo kan apapun itu aku rasa kamu akan menemukan passionmu kamu akan menemukan kebahagiaanmu seperti digampangkan di temperance ini walaupun yang di belakang sepertinya ya yang hilang hilang ya tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik aku rasa di cinta maupun di karir kalau aku rasa sih seperti itu ya aku ucapkan selamat ya untuk Pak Satu terima kasih banyak sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku sama channel aku tuh free nimo ya channelnya adik aku Tara Sunda beda ya oke makasih bye halo file 2 tadi kamu pilih deck ini ya dari True Heart Intuitive Tarot oke kita lihat ya kabar baik dari semesta itu apa sih buatmu ya file 2 kalau kamu pilih dua-duanya monggo ya karena ini kabar baik claim aja semuanya ya gak sih aku juga pilih aja dua-duanya ya namanya kabar baik dan emang tertarik kedua-duanya ya oke lovelies kita lihat walaupun tadi aku lebih tertarik ke file yang satunya lagi ya tapi gak apa-apa coba aja kalau kamu pilih file ini kamu coba lihat juga file satu ya ada 7 piala oke di here hero fun terbalik yang terbalik aku biarkan terbalik dulu ya lovelies prince of sword oke coba di back of the decknya ada 8 piala hmm oke 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 lovelies disini aku lihat ada 7 piala di here of fun reverse terbalik ada prince of sword dan ada 8 piala oke oke hmm aku rasa ya disini kamu tuh sedang berjuang ya untuk suatu raihan apakah itu aku lihat lebih ke mengambil lagi kontrol hidupmu aku rasa ada keluruhan di belakang ya dimana gak ada pilihan lain selain kamu maju selain kamu bangkit kalau aku lihat seperti itu ya keluruhannya ini aku rasa itu terjadi seperti emang emang semesta memisahkanmu dengan sesuatu atau seseorang yang emang tidak layak di depan untukmu ya seperti itu oke coba aku tarik klarifikasi ya lovelies oke ada princess of this ya ratu coin the hermit tegak oh my god ada 10 piala ada king of one oke 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 lovely sebentar ya oke jadi aku rasa disini lebih ke tentang cinta ya jadi kamu sedang berusaha meraih lagi kebahagiaanmu berusaha untuk lebih dekat dengan orang terdekat karena aku rasa ada suatu keluruhan lah putus cinta sama pacar atau mungkin perceraian aku rasa ya seperti itu oke dan disini ada energy the hermit dimana sesuatu yang putus itu seseorang yang sudah tidak lagi ada di hatimu atau secara fisik dia emang sudah meninggalkanmu ya seperti itu atau mungkin ya sorry mungkin meninggal ada yang ditinggal meninggal aku rasa ya jadi disini kamu seperti ingin meraih kontrol hidupmu lagi ya nah disini ada the hermit ini aku sih lihatnya ya dimana kamu seperti ada kebangkitan spiritual seperti kamu melihat ke dalam dulu nih apa sih yang sedang terjadi kok hidup gue gini-gini aja ya kok sepertinya aku sudah berbuat baik aku tuh gak neko-neko kok kehidupan seperti ini sih ke aku kayak gitu ya kamu sepertinya yang aku rasakan nih seperti itu nah disini aku rasa ya pencarianmu untuk suatu kebahagiaan yang hakiki suatu energy fulfillment ini udah terlihat kabar baiknya itu akan terpenuhi aku rasa ya tapi disini ya ini si king of one dan si princess of this ini masih kalau kamu lihat masih belum hadapan ya nah kalau sudah seperti ini berarti kamu sudah ketemu atau sudah dekat disini PRmu emang lebih ke healing lebih ke energi dimana kamu harus melihat dirimu ya melihat ke dalam aku lihat atau semesta sedang nge-matengin matengin kamu ya sedang menggojelok kamu biar kamu nanti mateng untuk ketemu seseorang yang nanti energinya fulfillment disini energi kebahagiaan ya karena disini aku lihat ada energi tiga tongkat terbalik ya dimana kamu belum siap emang ya bisa juga kamu rasa kamu sudah siap tapi no kata semesta kamu belum siap karena kamu lagi dimatengin aku sih lihatnya seperti itu kamu nih kenceng di energi Taurus Virgo ya Virgo Taurus Capricorn Cancer Pisces Scorpio ada Aries Sagittarius ya mungkin Gemini Libra Akuris juga ada ya karena ini adalah general reading jadi jangan terlalu tertaku ke Zodiac aku lihat dan kabar baiknya ya keadaanmu akan membaik karena aku rasa disini ini sambungan dari Palsatu memang ya disini kan segalanya tuh kayak sudah mengarah kalau yang tadi Palsatu sepertinya sesuatu tuh baru terjadi putus keluruhan cinta itu baru terjadi nah disini kamu sepertinya udah mulai melangkah ke arah lebih lebih jauh udah melihat masa depan udah membuka cakrawala baru udah membuka hati udah berdamai kalau aku lihat udah berdamai dengan dirimu sehingga kamu udah tinggal nunggu tinggal nunggu matang karena cinta itu akan datang tuh men di back or decknya tuh aku gak bohong tuh cinta itu akan datang tuh 10 piala 10 coin men jadi materimu kamu aman ya sepertinya sih emang sambungan dari Palsatu ini cinta itu akan datang tapi disini emang kamu belum siap bisa dimungkinkan kamu belum ketemu ya dengan si the soulmate mu ini atau seseorang yang akan memberikanmu kebahagiaan ya tapi disini PR mu ya untuk Palsatu lebih ke energi dimana kamu harus menjadi harus menjadi diri sendiri berbahagia dengan apa yang kamu punya terkoneksi dengan orang tercinta dulu ya lebih melihat ke dirimu bahwa disini ada satu tempat semesta dimana spiritualitasmu terbangun lebih menguatin kamu deh kalau aku lihat ya apapun yang terjadi di belakang dan aku sih rasa ya kamu emang harus menjadi dirimu sendiri apabila cinta itu datang aku rasa kamu harus ke menjadi dirimu sendiri kamu harus lebih fokus ke kamunya ya harus ada pembelajaran dari energi masa lalu dimana aku rasa kamu ada kodependensi jadi kamu gak independen lebih tergantung bahagia itu sama si dia lebih banyak memberi ya sedangkan si dia memberi ya sekedarnya kalau kamu tuh semua kamu kerahkan ya semua kamu usahakan untuk kebahagiaan si dia dan kamu tidak memikirkan kebahagiaanmu kalau aku lihat sih seperti itu gitu ya ini banyak-banyak pesan nih di back ordernya kamu banyak pesan ya tuh ada 8 coin dimana aku rasa 8 coin ini ada kamu fokus dulu sementara ini ke hal lain selain cinta dimana itu juga untuk proses healing kamu gitu loh file 2 ya seperti itu karena apapun itu walaupun kamu merasa segalanya belum jelas ya tapi pelan-pelan ini akan ke arah dimana kamu akan melupakan masa lalu kamu berdamai dengan dirimu gitu loh lovelies ya seperti itu jadi kabar baiknya apa ya cinta itu akan datang tapi kamu disini harus lebih mengambil alih-alih kontrol hidupmu dan kamu emang aku lihat sebagian besar udah mengarah ke sana berdamai dengan apa yang ada terkoneksi dengan orang-orang tercinta dengan ayah, ibu dengan anak kalau udah punya anak ya dengan teman sehingga itu mengisi hidupmu dengan cinta dan kabar baiknya lagi spiritualitas kamu terbangun aku rasa ya dan kamu sudah terkoneksi dengan semesta dimana kamu intuisimu udah tajem banget ya seperti itu banyak pertanda-tanda alam datang kepadamu bahwa keadaan akan membaik ya coba kamu lihat pertanda alam video aku tentang pertanda alam ya seperti itu bahwa pertanda alam itu datang kepadamu ada kupu-kupu kamu lihat angka kembar dan dimana itu semesta ada di sampingmu ada untuk ngebimbing kamu dimana kamu selesai berada berat emang yang di belakang aku rasa ya berdarah-darah memang ya tapi apapun ini aku rasa ini buat kamu ya kabar baiknya adalah cinta itu datang kalau memang cinta tapi ini lebih ke kamunya dimana kamu menjadi kamu dengan versi yang lebih baik kamu menjadi kamu dengan intuisi yang lebih bagus dengan spiritualitas yang lebih kuat oke makasih banyak ya file 2 sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku Free Nimo sama channelnya adik aku Tarosunda beda ya oke bye bye